selamat menikmati tentang aparatur sipil negara nah kita akan mengecek beberapa pasal yang kita anggap itu sangat penting teman-teman ya oke kita lewatkan saja untuk bab satu ini kita cek pasal-pasal yang penting begitu nah ini ada nilai dasar ini ada kode etik nah ini pegawai ASN nah ini penting teman-teman ketahui pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K ASN PNS dan P3K di pasal 6 ketentuan mengenai ruang lingkup tugas atau jabatan dan mekanisme bekerja P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B diatur dalam peraturan pemerintah nah nanti ini diatur dalam PP atau peraturan pelaksana di pasal 7 pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai dan ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk pegawai diatur dalam PP nya nah ini tugas fungsi dan perannya oke sorry nah ini jabatan ASN jabatan ASN itu ada jabatan manajerial dan non manajerial selanjutnya di jabatan manajerial ada beberapa jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi utama tinggi media tinggi pratama jabatan administrator dan pengawas itu di manajerial teman-teman ya oke kita coba scroll hak dan kewajiban nah ini ada hak dulu di pasal 21 pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non material nah ini material dan non material yang kedua pasal 21 ayat 2 komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagai menanima maksud pada ayat 1 terdiri atas penghasilan penghargaan yang bersifat motivasi tunjangan dan fasilitas serta jaminan sosial lingkungan kerja pengembangan diri dan bantuan hukum jelas teman-teman ya nah disini ada bantuan hukum mungkin karena sering terjadi tindak kekerasan terhadap seorang guru ya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa gaji atau upah penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu bisa saja finansial dan atau non-finansial nah ini di nomor 6 ini jaminan sosial nah jaminan sosialnya itu ada kesehatan ada kecelakaan kerja ada kematian ada pensiun ada jaminan hari tua teman-teman ya lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa fisik dan atau non-fisik oke kita scroll lagi ini jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf D dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja itu kan memang seperti itu namanya juga pensiun teman-teman ya kewajibannya setia dan taat para Pancasila undang-undang dasar 1945 pemerintahan sah menati ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN menjaga netralitas nah ini menjaga netralitas ingat ya oke kita lanjut kita coba ke pasal 66 ya kita ke pasal 66 dulu oke kita ini pasal 50 komponen penghargaan pasal 52 oke ini pasal 55 kita juga harus tahu teman-teman ya batas usia pensiun jabatan pegawai ASN di jabatan untuk jabatan manajerial itu 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama tinggi madiah dan pejabat pimpinan tinggi pratama itu 60 tahun sedangkan 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas nah disini dijelaskan juga bagian keempat pejabat pimpinan tinggi yang mencalongkan sebagai gubernur dan wakil gubernur bupati atau wali kota di pasal 56 pejabat pimpinan tinggi madiah dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalongkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis pasal 57 59 oke kita cek pasal 66 ini digitalisasi manajemen nah ini ada di bagian penutup di pasal 66 pegawai non ASN atau nama lainnya nah ini teman-teman ya nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN di pasal 67 kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kehususan daerah tertentu nah ini kebijakan dan manajemen ASN yang diatur dalam undang-undang ini undang-undang nomor 20 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kehususan daerah tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus pasal 68 peraturan pelaksana dari undang-undang ini nah ini PP nya itu diterapkan paling lama paling lamanya 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan undang-undang ini diundangkan itu pada tanggal 31 Oktober teman-teman ya pasal 70 pasal 71 digitalization manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dilaksanakan secara nasional paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan ini pasal 72 jadi pasal 66 itu itu adalah pasal yang apa namanya teman-teman ya pasal yang luar biasa mana honorer harus diselesaikan Desember nah ini disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober oleh Jokowi Dodo nah ini ada Menteri Sekretaris Negara yaitu Bapak Praktino nah ini ada penjelasan penjelasan umum tentang undang-undang ini teman-teman ya pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ini yang diatur ada sistem mere kebutuhan PNES dan P3K kesejahteraan PNES dan P3K itu hal pokoknya perlataan tenaga honorer digitalisasi manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen manajemen ASN pasal demi pasal nah ini teman-teman ya yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah setiap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jadi ini beberapa pasal yang admin perlihatkan termasuk hak dan kewajiban tugas dan fungsinya jabatannya teman-teman ya terkait juga penjelasan honorer jika ada hal-hal yang penting di dalam undang-undang ini nanti kita share kembali teman-teman ya oke mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan lebih dan kurangnya admin mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati